Terus satu bulan rampung dibangun, area skatepark di bawah jembatan layang Sleepy Jakarta Barat mulai rusak. Sudah banyak lubang yang membahayakan keselamatan para skater. Ya, bahkan sejumlah lubang yang sudah ditambal pun mulai terkelupas dan mengganggu permainan skater. Layaknya skaters kelas dunia, Muhammad Haikal melancarkan beragam trik mulai dari ollie hingga kickflip yang tentu sulit dilakukan oleh anak seusianya. Sejak diresmikan bulan Desember 2018 lalu, Haikal dan sejumlah temannya rutin bermain skateboard di kolong jembatan Sleepy. Tak hanya gratis lho, tapi lokasi skatepark ini dekat dengan rumah mereka. Namun sayangnya, mimpi Haikal dan sejumlah skater cilik lainnya harus terhambat. Bagaimana tidak, baru satu bulan diresmikan area skaterpark ini sudah banyak lubang yang tentu membahayakan bagi para skaters. Pemprov DKI pun bahkan kerap memperbaiki area skatepark demi kenyamanan warga. Langsung bisa kan, padahal baru sekali lho diajarin Haikal atas lu dong. Eh Haikal, kamu kan sudah beberapa kali nih main di sini. Menurut kamu yang harus ditingkatin dari fasilitas skatepark ini apa? Harus ada besi penyangga, terus biar nggak berbahaya, terus sama itu saluran airnya mampet. Oh, jadi bikin menggenang ya airnya ya? Iya. Jadi kalau hujan, di sini menggenang, sehingga tidak bisa dimainkan? Iya. Oh gitu. Warga yang bermain di skatepark Sleepy diharapkan ikut menjaga kebersihan dan merawat sejumlah fasilitas. Sehingga area ini dapat menjadi wahana untuk mengembangkan bakat dan menumbuhkan minat olahraga skateboard. Tidak hanya menyambut baik kehadiran dari skatepark baru ini di Ibu Kota, tapi juga harus diringi dengan semangat untuk menjaga skatepark ini bersama. Karena anggaran yang dikeluarkan untuk membangun skatepark ini tidak kecil loh pemirsa, yakni 800 juta rupiah. Dan saat ini memang masih dalam tahap penyelesaian dan menunggu jadwal untuk diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, Intan Bedisa, Indra Bramantio, RTV.